Awal tahun 2019, musim panen padi untuk para petani di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Ketersediaan stok padi atau beras akan kembali melimpah usai masa panen yang diprediksi sekitar 3 atau 4 bulan mendatang. Untuk mengantisipasi kelangkaan serta melonjaknya harga beras, Pulog Subdifrey Banyumas melepas program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Sebanyak 5 ton beras diluncurkan untuk para pedagang di sejumlah pasar di Kabupaten Banyumas. Harga yang ditetapkan bulog untuk para pedagang adalah 8.100 rupiah per kilogram. Dengan patokan harga tersebut, diharapkan para pedagang menjual ke masyarakat tidak lebih dari 9.000 rupiah per kilogram. Jadi memang ada beberapa masyarakat yang masih membutuhkan beras kualitas medium. Dan memang ini adalah hasil paling banyak dari produksi petani kita beras kualitas medium. Memang ada beras kualitas bingung, tapi yang kami tersediakan untuk KPSA ini beras kualitas medium. Stok beras di gudang Bulog Banyumas mencapai 17.000 ton dan dinilai aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 4 bulan ke depan. Dengan patokan harga yang telah ditetapkan, harga beras medium di masyarakat yang saat ini telah mencapai 10.000 hingga 10.400 rupiah per kilogram dapat ditekan. Bayunur Sasongko, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.